Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengunlock 90 fps pada game PUBG Mobile di Poco X3 NFC sebelum kalian melakukan tutorial ini pastikan Poco X3 NFC kalian dalam keadaan root dan terinstall magisk manager kenapa saya bilang dalam keadaan root karena ketika kita sudah flash magisk manager itu berarti kita sudah memberikan akses root pada Poco X3 NFC kita tutorial kali ini saya ingin mengunlock 90 fps pada game PUBG Mobile dengan cara instalasi menggunakan modul magisk dan modul magisk yang saya gunakan kali ini yaitu ada Magnetar dan yang kedua ada Poco X3 Mode ini adalah modul PUBG untuk unlock 90 fps namun ini sangat aman karena di dalam modul ini kita hanya merubah seri device-nya agar dia support untuk 90 fps Poco X3 NFC ini sebenarnya belum support 90 fps namun refresh rate layar memang sudah support sampai 120 Hz akan tetapi disini kita mengunlock dengan cara merubah brand atau merubah seri device-nya itu selain Poco X3 NFC yang mana bisa menjadi support 90 fps di game PUBG Mobile namun ini tetap lancar performanya sekarang kita buka dulu PUBG Mobile-nya walaupun kita telah merubah menjadi 90 fps namun ini tidak akan membanet atau kalau kita bilang itu kena ban ya ini tidak akan kena ban ya karena kita tidak merubah isinya PUBG kita tidak nge-cheat namun kita hanya merubah branding-nya saja sekarang kita pergi ke pengaturan grafik nah disini dia sudah terunlock ya 90 fps dan ketika saya gunakan ini sangat smooth dan tidak ada kendala sama sekali dan ini aman anti ban sama sekali ya sekarang kita coba dalam permainan gamenya kita coba di deadmatch ya nice shot reloading cover me wow shotgun ya oke teman-teman sekarang kita masuk proses instalasinya pastikan yang pertama hp kalian sudah dalam keadaan unlock bootloader sudah keadaan root dalam artian flash magisk manager disini dan sudah install aplikasi termuk ya sekarang kita buka magisk managernya kita pilih menu pojok kanan bawah sini kita ketikkan yaitu basi box kita install dulu basi boxnya oke ini ya modul yang ini ini kita download terlebih dahulu kita download ya kita download bukan install kita download dulu kita tunggu sampai selesai oke teman-teman untuk bahan-bahannya itu ada tiga ini untuk basi box ini yang sudah kita download dari modul magisk tadi dan magnetar dan juga 120 fps nah jadi modul ini akan melock hp kita dalam keadaan 120 hertz teman-teman sekarang kita masuk ke proses instalasinya yang pertama kita buka disini magisk manager ya lalu kita pilih yang menu pojok kanan bawah sini kita pilih install from storage yang paling atas ini kita cari filenya yaitu yang pertama kita install yang pertama kita install adalah 120 fps nya dulu nah ini sudah ya jika sudah kita back lalu kita pilih install lagi kita ke file yang tadi dan yang kedua kita pilih install magnetar oke teman-teman jika sudah kita back kita pilih install lagi dan yang terakhir adalah kita menginstal basi box nya oke jika sudah sekarang kita reboot kita tunggu sampai menyala kembali teman-teman jika sudah menyala kembali sekarang kita buka aplikasi termuk ya kita buka aplikasi termuk nya lalu kita ketikkan disini yaitu su enter nah dia sudah diizinkan ya untuk diberi akses root lalu sekarang kita masukkan setting settings pake s nya settings put spasi systems user underscore refresh underscore lagi rate spasi 0 lalu kita enter jika sudah seperti ini kita back atau kita kembali ke homescreen lalu kita buka pubg nya jika dia sudah menampilkan 90 fps berarti refresh rate layar kita itu sudah kita lock di 120 hertz karena layar kita sudah terlock atau terkunci di settingan 120 hertz nah disini sudah aktif ya 90 fps oke teman-teman demikian tutorial bagaimana cara mengunlock pubg mobile di 90 fps pada Poco X3 NFC jika kalian suka dengan videonya berikan tombol like jika kalian ingin memberikan kritik dan saran silakan masukkan di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktif ke lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya jika kalian merasa video ini bermanfaat kalian boleh sebarkan luas kemana saja yang kalian suka jika ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh